Badan Intelijen Negara Daerah Maluku menargetkan penyuntikan vaksin hingga akhir November nanti akan mencapai 12.000 dosis. Guna memenuhi target itu, Binda Maluku bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota, terus melakukan penyuntikan vaksin bagi masyarakat umum di Tribun Lapangan Merdeka Ambon. Badan Intelijen Negara Daerah Maluku masih menggelar vaksinasi bagi warga kota Ambon di Tribun Lapangan Merdeka. Untuk penyuntikan vaksin tahap 1 dan 2. Vaksinasi ini merupakan upaya mendorong dan membantu pemerintah kota untuk mempercepat pencapaian vaksinasi di kota Ambon, hingga bisa masuk pada PPKM level 1 sesuai yang diharapkan oleh wali kota Ambon. Selain melakukan vaksinasi di Tribun Lapangan Merdeka, Binda Maluku bersama Dinas Kesehatan juga akan melakukan vaksinasi lansia secara door-to-door. Untuk memudahkan para lansia memperoleh vaksin melalui program vaksinasi rutin saat ini. Binda Maluku menargetkan pada akhir November nanti, 12.000 dosis vaksin telah disuntikan bagi warga, hingga bisa mencapai target pembentukan herd immunity menghadapi COVID-19. Di bulan Desember nanti, kami Binda Maluku akan menyasar ke Maluku Tengah dan SPT. Ini kami membantu pemerintah daerah di dalam meningkatkan prosentase vaksinasi di wilayah tersebut. Kami terus melakukan serbuan vaksinasi, Binda Maluku melakukan vaksinasi di semua kabupaten yang ada di provinsi Maluku ini, untuk membantu meningkatkan prosentase, di mana saat ini kurang lebih sekitar sudah mencapai 40 persen. Mudah-mudahan di akhir Desember kita bisa mencapai 70 persen. Rencananya pada bulan Desember mendatang, Binda Maluku akan kembali menyasar daerah-daerah yang realisasi vaksinasi rendah, yakni Maluku Tengah dan Seram, bagian timur. Terima kasih telah menonton!